Selamat malam Bapak dosen, saya atas nama Diana PT, kelas A, reguler sore, semester 7, NIM 17.03.08.007 Mata kuliah Sosiologi Terapan Di sini saya akan menge-review sedikit dari buku ke-8 Yaitu Teori atas informasi masyarakat, edisi ke-4, Fran Webster Teori dari lembaga informasi Informasi dianggap sebagai ciri utama dunia kita Di mana dahulu ekonomi dibangun di atas industri dan penaklukan Kita sekarang menjadi bagian dari ekonomi informasi global Luas media memperluas profesi informasi Dan pengembangan internet meyangkinkan bahwa orang Bahwa hidup dalam masyarakat informasi adalah nasib kita semua Mengatasi era informasi mengalir Hubungan virtual dan perubahan-perubahan tantangan untuk satu dan semua Dalam teori-teori dari lembaga informasi, Fran Webster mulai memahami ledakan informasi Mengambil pandangan skeptis pada apa yang dimaksud pemikir ketika mereka berujuk pada lembaga informasi Dan secara kritis memberikan pendekatan utama pasca peran untuk pengembang informasi Edisi ke-4 dari penelitian klasis ini memperkenalkan riset baru dan dengan perubahan sosial dan teknologi dari revolusi Twitter di Afrika Utara Hingga krisis keuangan yang memperkenalkan resesi terburuk dalam seumur hidup Dengan munculnya media sosial dan memploasi dan meninjau kembali karya para pakar teori kunci dan dalam sudut pandangan perubahan ini Lebih belak-belakan daripada sebelumnya, Webster mendesak untuk meninggalkan skenario masyarakat di informasi Lebih memilih analisis informasi dari hubungan yang sudah lama terstabil Buku antar disiplin ini penting dibaca bagi mereka yang mencoba memahami perubahan sosial dan teknologi di era pasca perang Yang membahas isu-isu yang menjadi perhatian utama para siswa sosiologi, politik geografi, komunikasi, ilmu informasi, studi kebudayaan, komputasi, dan librarianship Tampaknya bagi saya bahwa kebanyakan orang bertanya pada diri mereka sendiri pada suatu waktu atau lain Apa jenis masyarakat ada di mana kita hidup? Bagaimana kita bisa memahami apa yang terjadi dengan kita di dunia? Kemana itu semua membawa kita? Apa yang hubungan kita dengan semua ini? Ini adalah menakutkan dan sering membingungkan tugas karena melibatkan mencoba untuk mengidentifikasi kontaknya Dari keadaan yang luar biasa kompleks dan berubah-ubah Dalam pandangan saya, tugas ilmu sosial untuk mengidentifikasi dan menjalankan fitur yang paling penting dari bagaimana kita hiduplah sekarang Lebih baik kita melihat kemana tujuan kita sehingga kita bisa berada di sini kemana kita akan pergi Beberapa orang dengan cepat menyerah pada tugas terus terang mengakui konfusi yang lain lagi Karena menghadapi perbantahan, menghasilkan diri dan malas keyakinan bahwa kita hanya melihat apa yang kita pilih Untungnya, kebanyakan orang tetap mencoba memahami apa yang terjadi di dunia Dan dengan melakukan pencapaian istilah-istilah seperti kapitalisme, industrialisme, totalitarianisme, dan demokrasi Sebagian besar dari kita akan mendengar kata-kata seperti ini akan disuarakan sendiri Yang berikutnya, penyebaran teknologi informasi dan komunikasi Bentuk-bentuk kerja baru dan bahkan pergeseran dalam sistem pendidikan dan layanan Ijinkan saya mengakui hal lain Karena buku ini dimulai dari kontemporis sosial Patut diperingatkan bahwa sebagian darinya mungkin sulit untuk diikuti Jurgen Humbermas memang tak dapat disangkal menantang Daniel Bell di luar populasi karyanya adalah Seorang sosiolog yang canggih dan kompleks yang membutuhkan upaya untuk menghargai Dan para pemikir modern seperti Jen terkenal dan menjengkelkan buram Jadi orang yang bingung tidak akan sendirian dalam hal ini Hal itu bisa membingungkan orang yang tarik pada era informasi Meskipun sebagian besar pemikir Memeriksa dalam buku ini Membahas kecenderungan informasi secara langsung Tidak semua dari mereka melakukannya Sementara Daniel Bell dan Herbert Dengan cara mereka yang sangat berbeda Dan dengan presin Yang patut dihargai Yang berkerja bersikeras untuk lebih dari satu generasi Bahwa isu informasi dan komunikasi berada di inti perubahan pasca perang Ada pemikiran yang lain yang saya anggap Seperti Jurgen Humbermas dan Antoni Yang tidak telah memperhatikan rana informasi Saya bergegas untuk mengatakan bahwa ini bukan karena mereka tidak memilih apa-apa Untuk berkontribusi pada pemahaman kita Tentang informasi atau karena mereka tidak menganggapnya penting Perbedaan antara para pakar teori masyarakat informasi Dan para pemerhatan informasi yang mengkaji informasi yang merupakan Unsur dasar sistem sosial Yang mapan salah satu derajat dengan pemikiran menempati titik-titik yang berbeda Di sepanjang suatu kontinum Tetapi ada tak dapat disangkar satu tiang Di mana penekanan pada perubahan dan lain Di mana stres adalah para kegigihan Dan buku ini Simbangun berbagai perspektif tentang informasi di dunia Kontemporis Membahas pemikiran teori seperti Daniel Bell Fransky Fon Menesak bahwa kapitalisme menyediakan cara yang optimal Untuk memastikan informasi yang memadai untuk semua orang Jane pada postmodernisme Dan Jorgen pada lingkup publik Dengan demikian Kita akan melihat bahwa masing-masing memiliki kontribusi Yang berbeda untuk membuat Perkembangan informasi Apakah berkaitan dengan peranan dari M. Lofes Kera, Putih, Industrialisme Fredrik Fon Bersikira sebahwa kapitalisme menyediakan sarana yang optimal Untuk memastikan informasi yang memadai untuk semua orang Kita akan melihat bahwa masing-masing memiliki kontribusi yang berbeda Terhadap pemahaman kita tentang perkembangan informasi Apakah itu berkaitan dengan peran karyawan kera, Putih Yang melemahkan pemikiran intelektual yang mapan Perluasan pengawasan peningkatan pengaturan kehidupan sehari-hari Atau pelemahnya masyarakat sipil adalah tujuan utama saya Untuk mempertimbangkan dan mengkritik perbedaan penafsiran ini Meskipun demikian Di luar dan di antara perbedaan-perbedaan ini Adalah batas yang tidak boleh diabaikan Pemisahan antara mereka yang mendukung gagasan Masyarakat informasi Dan mereka yang menganggap informasi Sebagai kerangsungan hubungan yang telah ditetapkan Terhadap satu sayap kita Mungkin posisi mereka yang memberikan jenis baru Masyarakat yang telah muncul dari yang lama Yang berikutnya, defisi Jika kita ingin menghargai pendekatan perbeda Untuk memahami terhadap informasi Dan isu-isu saat ini Kita perlu memperhatikan definisi Yang dibawa ke dalam perbedaan Perdebatan sangat membantu Untuk memeriksa di awal apa yang dimaksud dengan Masyarakat informasi Ketika mereka memunculkan istilah ini Desakan dari mereka yang percaya Bahwa pada konsep ini Dan pernyataan tren bahwa Waktu kita ditandai oleh kebaruannya Bertrik untuk analisis Mungkin lebih mendesak daripada skenario Yang menyatakan bahwa Statusku tetap Berikutnya kita ria Apa yang memogokan seorang Dalam membaca literatur pada masyarakat informasi Adalah bahwa begitu Banyak penulis beroperasi Dengan definisi yang belum dikembangkan Dari subjek mereka Tampaknya Begitu Kepada mereka Bahwa kita hidup dalam masyarakat informasi Bahwa mereka dengan gembira Menganggap tidak perlu untuk Mengklarifikasi Secara tepat Apa yang mereka Maksud dengan konsep Mereka menulis Biolog Tentang fitur tertentu Dari masyarakat informasi Tapi anehnya Samar tentang kiteri operasional mereka Karena sangat ingin memahami Perbuatan informasi Mereka segera menerjemahkan Dengan berbagai bentuk produksi ekonomi Bentuk interaksi sosial Proses produksi yang informatif Atau apapun Berikutnya ekonomi teknologi Spesial budaya ini tidak perlu saling eksklusif Meskipun para teoritis menekankan Satu atau faktor lainnya Dalam mengajikan skenario khusus mereka Namun apa definisi berbagai Adalah keyakinan bahwa Perubahan kuantitatif Dalam komni informasi Menjadi semacam sistem sosial Dan secara kualitas Masyarakat informasi Dengan cara ini Setiap alasan definisi Dengan cara yang sama Ada lebih banyak informasi saat ini Oleh karena itu Kita memiliki masyarakat informasi Seperti yang akan kita lihat Adalah kesulitan serius Dengan inteks pos Penelanian Berpendapat Penyebab dari kesimpulan Ada lebih banyak informasi tentang ini Membawa tentang masyarakat informasi Dan yang berikutnya Teknologi Konsepsi teknologi pada seringkan informasi Yang muncul sejak tahun 1970-an Teknologi baru adalah salah satu indikator Yang paling terlihat di masa baru Dan Karenanya sering digunakan Untuk menandai kedatangan Sebuah lembaga informasi teknologi Tertentu yang menyita perhatian Para komentator Oleh bervariasi seraya Waktu berlalu Ada yang ketiga zaman Karena teknologi unggul Misalnya compact Sedangkan teknologi Yang belakang Menyingkap bahwa Teknologi lain Terlalu cepat Dipuji-puji Sebagai terobosan teknologi Mindframe Komputer ini mencakup Televisi kabel Dan televisi aktif Video game Komputer pribadi Layanan informasi online Laptop komputer-komputer Komunikasi komputer Dan laptop pintar Di seluruh dunia Dan ini mungkin saja Review yang saya bawakan Sekian Dan terima kasih Selamat menikmati